Pembesarnya dua peta kos-kosan di Seleman, Yogyakarta terbakar hebat setelah ada pemadaman aliran listrik. Besarnya kobaran api membuat penghuni kos panik. Dua peta kos-kosan yang berada di Kelurahan Nugotirto, Kapanewan Gamping, Seleman, Yogyakarta ini terbakar hebat pada kami sore. Asap yang muncul di belakang pertokohan terus mengepul yang diikuti dengan kobaran api. Pembesarnya api yang berada dalam ruangan kos-kosan membuat warga dan penghuni kos panik dan berupaya padamkan api dengan peralatan seadanya. Sampitnya akses jalan untuk menuju ke titik api membuat tim pemadam kesulitan untuk padamkan api. Kebakaran bermula saat listrik kembali hidup setelah pemadaman. Diduga ada api dari hubungan pendek arus listrik hingga terjadi kebakaran di salah satu ruang kos yang kemudian menjalar ke kos yang berada di sampingnya. Diduga penghuni kos tidak berada di tempat membuat api terus membakar hingga menghanguskan gudang penyimpanan bengkel otomotif yang berdampingan dari kos-kosan tersebut. Kabel-kabel itu mungkin kabel lama yang terawat itu konslet dan bersebut dengan nakan kudu-kudu, kudu, 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 meja, apa itu. Nanti ada sekitar satu atau dua mau merembet ke rumah yang sebelahnya. Alhamdulillah bisa kita ke Pancir dengan kerjasama dengan rumah dan kota. Api berhasil dipadamkan setelah 45 menit kemudian. Tak ada korban jiwa dalam persiwa ini, namun kerugian pemilik ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galiwisma Ayus melaporkan.